Aku ceritain ya awalnya ya, sebenarnya aku muhalaf itu bukan karena siapa-siapa ya, tapi karena emang gak tahu kenapa kan waktu itu kan aku... Cucu politisi demokrat Cerowacik, yakni Yik Agustina adalah seorang CEO Andara Kosmetika yang kini jadi muhalaf. Padahal, dulu ia menganut agama Hindu. Seperti diketahui pula, Cerowacik Sangkakek sempat menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata sejak tanggal 21 Oktober tahun 2004 hingga 2011. Tak heran jika kehidupan pribadinya juga menjadi sorotan, termasuk saat Yik Agustina memutuskan untuk muhalaf. Ketika memilih muhalaf, banyak pro dan kontra. Bahkan dirinya sampai ditampar oleh keluarganya. Yik bercerita bahwa dirinya mengenal Islam lantaran sering bergaul dengan himpunan pengusaha muda Indonesia, Hibni. Mereka rata-rata beragama Islam. Dalam perkumpulan itu, ia sering datang ke kajian-kajian. Bahkan, saat dirinya masih menganut agama Hindu ia sampai ikut puasa. Saat masih di Hindu aja aku ikut full puasa. Jadi kayak, apa ini gue ada untuk masuk ke arah Muslim atau gimana ya, katanya. Awal mula ingin masuk Islam, ia iseng bertanya kepada ketua saat ada acara. Ia nyeletuk ingin masuk Islam. Ungkapan Yik pun dianggap serius oleh ketua acara tersebut. Bisa bantu aku gak untuk menuju aku Muslim ini gimana? Karena gak tahu ia, tapi sebelum masuk Muslim aku pengen belajar dulu tentang Muslim, ujarnya. Dari situlah ia kemudian belajar mengenal Islam. Ia belajar sampai bahasa Arab, seperti bacaan sholat seperti apa, urutan sholat seperti apa. Ketika dirasa ilmunya sudah cukup, ia kemudian mengucapkan syahadat yang langsung dipimpin oleh ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU, dan disaksikan oleh Gus Miftah. Saat gue ngerasa udah siap akhirnya barulah mempersiapkan untuk syahadat itu. Alhamdulillah waktu itu yang bantu mualafin aku PBNU, ungkapnya. Jadi yang mimpin itu ketuanya langsung Kiai Said Akil, disaksikan sama Pak Ustadz Gus Miftah, terangnya. Ketika ia memilih mualaf dan mengucap kalimat syahadat, ia tidak berani berbicara ke keluarganya. Keputusannya itu menimbulkan pro dan kontra dari keluarganya. Sebab, mayoritas keluarganya Hindu. Saat mengucap kalimat syahadat, ia dividiokan hingga viral. Ketika video itu menyebar luas, akhirnya keluarganya tahu bahwa dirinya mualaf. Abis itu di grup keluarga tiba-tiba kayak gini pagi-pagi, disini udah ada yang jadi Bu Haji nih, gitu, sindiran keluarga untuk Yi. Setelah itu keluarga bingung dengan keputusannya itu. Kemudian Yi pulang ke rumah dan disidang oleh keluarga dan membahas soal videonya yang mengucap kalimat syahadat. Gue pulang bener-bener disidang, ditunjukin video ini apa segala macem. Ditampar juga iya, sama kakak gue, ujarnya. Namun lambat laun, pihak keluarganya menerima keputusannya itu untuk memeluk agama Islam. Ia pun percaya meskipun dia sudah Islam, ia masih bisa mendoakan sang ayah meski berbeda agama. Sebab, ayahnya sudah tiada dan meninggal dalam keadaan menganut agama Hindu. Terima kasih telah menonton!